Intro Hai, salam sehat kawan Selamat datang di channel saya kali ini Kali ini saya akan sharing, saya akan menjelaskan tentang Cara bagaimana tubuh tetap sehat, tubuh tetap bugar Nah, kira-kira apa ya kegiatan yang harus dilakukan Tentunya ada kegiatan yang harus kita lakukan Apa? Pertama, ada yang namanya physical activity Atau disebut juga dengan aktivitas fisik Yang kedua, ada namanya exercise Atau disebut latihan fisik Yang ketiga, kegiatannya ada sport atau olahraga Dari tiap kegiatan ini Tentu pengaruh efek dan manfaatnya berbeda-beda terhadap seseorang Dan konsep teorinya juga berbeda-beda Selanjutnya, ya Kalau dilihat, dijelaskan secara pengertian Dari kegiatan-kegiatan yang tadi disebutkan Pertama, physical activity atau aktivitas fisik Artinya apa? Yaitu setiap gerakan tubuh yang terjadi akibat kontraksi otot rangka atau tulang Sehingga menghasilkan energi Dan serta bertujuan untuk meningkatkan kesehatan Itu yang dinamakan dengan aktivitas fisik Tapi, kira-kira kalau seseorang melakukan aktivitas fisik Ada manfaatnya tidak ya? Tentu, beraktivitas fisik memberikan manfaat untuk seseorang Kalau dilakukan secara teratur Apa saja manfaatnya? Yaitu, pertama, meningkatkan kesehatan Dan menghindari terjadinya penyakit tidak menular Seperti protensi, setruk, kolesterol, diabetes, dan lain sebagainya Yang kedua, berat badan menjadi terkendali Jadi, kalau orang mengharapkan tubuhnya ideal Sering-seringlah beraktivitas Otot dan tulang menjadi kuat Kelenturan lebih terjaga Bisa membangun sportivitas sosial Dan mengurangi stres Dan bisa menjadikan tubuh lebih percaya diri Itu kalau dilakukan secara teratur aktivitas fisik Yang dilakukan seseorang Dan selanjutnya, apa sih contoh dari aktivitas fisik Yang dilakukan seseorang? Aktivitas fisik sebetulnya merupakan habit Atau kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang Apa saja? Pertama, menyapuruman Nah itu, aktivitas bisa mengeluarkan kalori 3,9 kcal per menit Membersihkan jendela Itu 3,7 kcal per menit Yang dikeluarkannya Mencuci baju 3,56 kcal per menit Mengepudi pun Itu bisa mengeluarkan kalori 2,8 kcal per menit Mengecat rumah Itu 3,5 kcal per menit Memotong kayu Itu 3,8 kcal per menit Mengajar Mengajar pun Membelikan pembelajaran kepada siswa Itu bisa mengeluarkan kalori 1,7 kcal per menit Berjalan Berjalan pun itu bisa mengeluarkan kalori 5-7 kcal per menit Berkebun pun itu bisa 5-5,6 kcal per menit Nah itu contoh aktivitas fisik Masih banyak sebetulnya aktivitas-aktivitas fisik yang bermanfaat Bagi pembelajaran Namun yang saya sebutkan itu dapat dari artikel yang sudah dilakukan penelitian Kegiatan aktivitas fisik ini Ini bisa dilakukan dengan waktu Ukuran waktu yang berbeda Ada bisa dikasakan dengan aktivitas ringan Sedang maupun berat Nah kalau aktivitas ringan Itu ukuran waktu yang ditempuh Kurang dari 150 menit per minggu Kalau sedang Aktivitas fisik yang ditempuh Yaitu ukurannya 150-300 menit per minggu Kalau berat berarti aktivitas fisik yang dilakukannya lebih dari 300 menit per minggu Dan ketika dilakukan secara teratur Diharapkan aktivitas fisik ini bisa meningkatkan kesehatan Yaitu lakukanlah 30-60 menit per hari Dan itu diharapkan akan meningkatkan kesehatan tubuh seseorang Selanjutnya exercise atau latihan fisik Secara pengertian latihan fisik adalah sebuah latihan fisik yang dilakukan secara terencana Terstruktur, repetitif Yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kebugaran seseorang Nah dan selanjutnya Bentuknya bila dilakukan dengan benar latihan fisik ini Mempunyai manfaatnya Apa saja manfaatnya Yaitu mampu meningkatkan fungsi kardio-respiratori Denyut nanti menjadi teratur Mengendalikan dan mengurangi berat badan Tekanan darah tinggi Kropos tulang Nyiripi gang dan lutut Dan lain sebagainya Membentuk tulang Membentuk otor Dan sendi yang sehat Mengurangi terjadinya resiko penyakit tidak menulang Seperti mengurangi aterosis Yaitu sejenis penyakit yang menyubat di pembuluh darah Meningkatkan sentifitas insulin Meningkatkan sistem imun tubuh seseorang Juga bisa menghampat atau mencegah terjadinya stres pada seseorang Latihan fisik ini Harus dilakukan dengan bagaimana B, B, T, T Baik, benar, terukur, teratur Baik itu seperti apa? Dimulai dari usia diri Sesuaikan dengan kondisi fisik medis Ya Bervariasi dan mudah dilakukan Dan juga disenangi Nah itu baik Benar Apa itu? Dimulai secara bertahap Adanya pemanasan Peregangan Dilanjut latihan inti Dilanjut lagi dengan Peregangan lagi Itu benar Teratur Kontinu Dalam satu minggu Awal misalkan dua kali Latihannya Lanjutannya Tiga sampai lima kali Selan satu kali Itu teratur Terukur Nah ini indikatornya Denjut nadi Ada denjut nadi maksimal Ada denjut nadi Lanjutkan Kalau DNM Denjut nadi maksimal Itu 220 dikurangi usia Misal 220 dikurangi usia kita 40 Berarti maksimal batasnya ini adalah 180 Ada denjut nadi latihan Yaitu Kalau awal 60 sampai 70% Denjut nadi maksimal Kalau lanjutkan 70 sampai 85% Dengan nadi maksimal Yang ketiga Secara pengertian Olahraga atau sport Apa? Yaitu Latihan fisik yang dilakukan Dengan aturan-aturan tertentu Ada periodisasi latihan Aturan pertandingan Dengan tujuan Utamanya adalah Untuk meraih prestasi Seperti apa? Olahraga Sepak bola Olahraga Bulu tangis Olahraga Volleyball Olahraga Tenis bijak Dan lain sebagainya Nah itulah Jenis kegiatan Yang Semuanya Ada perbedaannya Dari mulai Aktifitas fisik Latihan fisik Dan Olahraga Tiga jenis Kegiatan ini Mudah-mudahan Kalau dilakukan Bisa meningkatkan Kesehatan Dan kebugaran seseorang Lakukan Semangat Sehat itu Indah Jangan lupa Like And Subscribe Terima kasih